Terima kasih. Ya betul Pak, jadi terutama untuk mesin-mesin pendingin karena minus 70 ini memerlukan kecanggihan teknologi, tapi kita bisa merakit dalam bentuk unit, yaitu gabungan dari kompresor, kondensor, dan evaporatornya. Baik, secara kemampuan memang sudah mampu begitu, tapi kemudian speednya ataupun mungkin kecepatannya, karena vaksinasi programnya kemudian ingin digalakan dari awal tahun 2021, dan vaksin-vaksin juga sudah mulai berdatangan. Saya ingin mendapatkan gambaran sebetulnya bisa atau tidak fasilitas penyimpanan vaksin, khususnya untuk Pfizer, yang mencaratkan tempat penyimpanan dengan suhu minus 70 derajat Celcius ini bisa disediakan dalam waktu yang cepat, Pak Hasan. Ya, kalau kita mau menginstalasi baru, itu memerlukan waktu setidaknya 3 bulan. Tapi teknologi yang kita gunakan dari Amerika, yaitu Thermo King lah ya, itu mereka sudah ready dalam bentuk 20 feet kontainer, yang bisa menampung satu kontainer itu buat peningin minus 70, itu bisa sampai 300 ribu dosis vaksin. Baik, artinya pilihannya ada dua, merakit sendiri dengan spare part yang diimpor atau mengimpor langsung si fasilitas penyimpanannya begitu ya? Ya, betul. Kalau import langsung itu bisa lebih cepat, paling satu bulan sudah bisa datang. Baik, oke. Saya ingin membahas mengenai sebarannya lah. Sejauh ini ada di mana saja fasilitas penyimpanan dengan spesifikasi minus 70 derajat Celcius ini, Pak Hasan? Itu karena memang peruntukannya masih sedikit dan itu khusus untuk produk-produk perikanan, itu ada di Indonesia bagian timur, seperti di Bitung, Morotai, kemudian di Makassar, jadi di mana bahan baku tersebut dibuat untuk produk sasimi. Baik, ya bisa atau tidak dilakukan pengalihan fungsi dalam waktu yang singkat? Mengenai fasilitas penyimpanan dengan spesifikasi suhu minus 70 derajat Celcius ini. Artinya kan sejauh ini memang digunakan untuk makanan, tapi kemudian akan dilakukan, ataupun mungkin katakanlah kita bicara mengenai sebuah kondisi yang misalnya mesinnya belum banyak, tapi kita harus melakukan alih fungsi dari tempat penyimpanan dengan spesifikasi minus 70 derajat Celcius, yang tadinya untuk makanan, sekarang akan digunakan untuk vaksin. Bisa atau tidak hal tersebut dilakukan secara cepat? Ya, karena ini adalah produk perikanan, peruntukannya, dia tidak memiliki apa yang tersebut namanya cleaning room ya. Sedangkan vaksin itu memerlukan cleaning room karena itu tempat transit, kemudian penyimpanan alat-alat yang men-support vaksin tersebut, jadi alih fungsi dari perikanan ke vaksin ini sangat-sangat riskan. Artinya memang memerlukan mesin baru ya Pak Hasan ya? Ya betul, mesin barunya sudah tersedia dan siap diinstalasi. Baik, tadi di paket liputan disampaikan bahwa walaupun memang sebarannya belum cukup banyak, karena kebutuhannya juga belum banyak. Anda tadi ada kutipan dari media online yang kemudian itu adalah pernyataan dari Anda. Ada komitmen lah ya dari industri rantai peningin di Indonesia untuk menyediakan fasilitas penyimpanan vaksin dengan spesifikasi suhu minus 70 derajat Celcius. Bentuk komitmennya seperti apa Pak Hasan? Ya, jadi kalau memang dibutuhkan cepat, kita sudah siap bekerjasama dengan produk dari river container minus 70, dan mereka sudah siap untuk mengirimkan produknya ke Indonesia, memerlukan waktu sekitar 1 bulanan, atau kita sudah punya mesin pendinginnya sampai minit 70, dan kemudian insulasi panelnya serta stepak lainnya itu kita sudah siapkan. Dan itu siap diinstalasi, tetapi memerlukan waktu 2-3 bulan, karena freon yang dipakai, yaitu bahan pendingin yang dipakai itu juga perlu diimpor. Pak Hasan, saya sangat awam mengenai hal ini. Di beberapa artikel juga disampaikan bahwa ada coolbox yang akan diproduksi dengan spesifikasi minus 70 derajat Celcius. Artinya keberadaan coolbox ini dapat menggantikan tempat fasilitas penyimpanan vaksin, atau sebetulnya coolbox ini menjadi satu bagian dari rantai pendingin yang ada di Indonesia. Artinya ketika memang coolbox ini banyak diproduksi, tetap saja fasilitas penyimpanan dengan kapasitas yang cukup banyak itu harus tetap diproduksi. Atau seperti apa Pak Hasan? Ya, kita bagi dua tentang penyimpanan vaksin. Pertama adalah penyimpanan yang bisa dalam waktu cukup lama, bisa dilakukan bulanan, kemudian hanya ada tempat transit. Jadi seperti Pfizer. Pfizer ini, dia membutuhkan suhu minus 70, sedangkan coolbox yang tersedia, itu berinsulasi baik, kemudian dengan sistem vakum insulitas panel, dan juga sistem material untuk bahan pendinginnya, itu bisa mampu menahan minus 30. Jadi berarti kalau kita dalam mendistribusikan vaksin, memerlukan suhu minus 70, itu perlu ditambahkan dry ice. Nah, dry ice ini bisa menahan temperatur vaksin minus 70, itu sampai dengan 30 jam. Baik. Jadi coolbox ini hanya dalam hitungan hari atau jam. Setelahnya suhu akan naik begitu ya? Ya, karena itu masih disimpan di penyimpanan yang minus 70. Baik. Pak Hasan, tadi Anda sudah sampaikan kemampuan dari industri sendiri untuk merakit mesin-mesin penyimpanan dengan kualifikasi suhu minus 70 derajat Celcius, itu memang sudah dimiliki. Teknologinya juga sudah ada. Challenge-nya apa? Tatangannya apa? Untuk mengadakan itu semua? Ya, sebenarnya kita minta suatu kebijakan dari pemerintah terkait bahwa karena kita memang dalam rangka industrialisasi untuk menyongsong ketahanan pangan, kemudian pengadaan vaksin di kemudian hari, itu kita minta tantangannya adalah berupa dia masuk barang, kemudian insentif pajak bagi manufaktur yang memang bisa membuat, itu akan menjadikan biaya logistik penyimpanan ini akan menjadi turun. Itu tantangan kita ke depan. Sedangkan teknologi, sumber daya manusia, itu kita sudah siap 100% sumber daya di Indonesia. Baik. Terakhir, Pak Hasan, sangat singkat. Konsolidasi dengan Kementerian Kesehatan, ataupun mungkin pemerintah, ataupun dengan produsen vaksin yang ada di Indonesia yang memang memiliki fasilitas penyimpanan. Sejauh ini apa yang dilakukan? Ya, kalau dengan Kementerian Kesehatan, ataupun Kementerian terkait lainnya, seperti perhubungan, Temenko Perekonomian, itu memang mereka memberikan eksekutornya kepada Bio Farma. Jadi dengan Kementerian, kita sudah diskusi tentang mapping. Mapping, keberadaan, coaching, tetapi masih sebatas suhu 2 sampai 8 dan minus 15 sampai 25 derajat. Kemudian dari Bio Farma, yang memang ditunjuk sebagai eksekutor, itu kita sudah menjalankan B2B. Jadi beberapa anggota RP itu sudah melakukan instalasi cleaning room, kemudian mini-mini costurit yang memang diminta sesuai dengan kondisi vaksin itu sendiri. Itu yang sudah selama ini kami lakukan. Baik, ya semoga memang kesiapan dari penyediaan fasilitas penyimpanan ini bisa dilakukan dengan cepat karena vaksinasi sendiri akan bergulir dan ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting bagi masyarakat dan juga ekonomi di Indonesia. Pak Hasan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Hasan. Alhamdulillah, selamat siang. Semoga semua. Baik, selamat siang. Dan, Pak Hasan, sudah satu jam saya berimani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menonton!